Selamat malam semuanya Hari ini kita masih di rumah sakit Dan hari ini Seharian cuman gue sama Conan doang, karena biasanya Kan ada maminya Conan, ada Michelle Ada dateng kesini, kemarin Ada sempat sama Crystal juga dateng Tapi Crystal dateng Bikin heboh doang, bikin rusuh Bikin marah Bikin ngamuk Karena kemarin tuh Crystal dateng Dibawa Saat dia belum tidur siang Jadi disini cranky banget malah Bikin pusing Akhirnya sore-sore pulang Nah hari ini Michelle gak dateng, maminya gak dateng Jadi seharian dari kemarin Gue cuma gue sama Conan Karena si maminya Conan Itu kurang Berasa kurang enak badan dan di rumah Kayaknya lagi pada gak enak badan Jadi daripada kesini jagain Conan Tapi mau malah bawa penyakit Akhirnya beliau tidak datang Dan saya Kami kesepian Sekarang Conan tuh Masih tidur Bukan masih tidur, udah tidur Kondisinya Conan tuh udah keluar dari ICU Tapi belum ke kamar standar Belum ke kamar yang biasanya Conan tempatin Karena masih ada obat yang perlu monitor jantungnya Kemarin di PICU Pediatric Intensive Care Unit Sekarang di PPCU Pediatric Progressive Care Unit Jadi satu step di bawahnya ICU Kalau di ruangan ini masih ada alat buat monitor Apa-apalah Tapi kondisinya gak seserius waktu di ICU Pas hari ketiga kan dicek tuh Bakterinya udah negatif Gue pikir udah bisa langsung keluar Tapi ternyata masih ngelit ke problem-problem yang lain Dan Sampai saat ini Belum tau kapan bisa keluar Hopefully Gak sampai dua minggu Tapi dokter bilang Ya bisa ada kemungkinan satu minggu lagi Wow Sedih gak sih? Sedih gak sih? Sedih gak sih? Dan gue masih belum tau Pokoknya kita masih menanti Michelle sembuh Supaya bisa kesini juga Paling gak nemenin Kita berdua doang Mati gaya juga lama-lama Kondisi Conan tuh masih Pokoknya beda lah sama kondisi fisik Kebanyakan orang Kemarin tuh gara-gara virus Kayak gara-gara bakteri Dalam darah Yang setelah udah ketemu Bakterinya Jenisnya E.coli Katanya bakteri itu ada di dalam pencernaan Dan entah gimana caranya Bakteri tersebut Nyasar bisa masuk ke dalam darah Nah karena Imun sistemnya Conan lagi drop banget Akhirnya gak ada perlawanan Akhirnya dia bisa menguasai satu badan Sehingga membuat badannya Conan drop Tekanan darah turun Heart rate naik Badannya jadi demam Dan And so on Sampai sekarang Begitu drop semua Masalahnya Gue pikir udah beres Tapi ngelit ke Itu karena tekanan Karena tekanan darah rendah Jantungnya jadi lemah Itu membuat Plus Toksik dari Bakteri tersebut Membuat Cairan di dalam badan tuh Bocor ke organ Jadi kemarin sempat bangka kan Secara fisik Kelihatan gemuk Seger Tapi dia sebenernya Dehidrasi Gitu Aneh kan Nah akhirnya Benerin lagi tuh Obatnya Dikasih obat Obat lagi untuk support Jantungnya Terus gak boleh minum Tahan minumnya Supaya Ngeluarin kelebihan Cairan di dalam badannya Napasnya Cepat lagi Dikasih oksigen Buat support napasnya Dan seterusnya Dan seterusnya Nah sampai sekarang Kondisinya udah Sudah mulai stabil Tapi sempat ada sedikit demam Kemarin Tapi gak tau juga Sebabnya kenapa Demamnya juga Di atas 37,5 Tapi Gak sampai 38 So masih Demam-demam dikit lah Tapi kan namanya demam Berarti ada sesuatu gitu Ya Kita lihat aja Berapa lama lagi Kita ada disini Kadang ya Gue tuh tuh Pengen banget Bertanya-tanya Kenapa sih Gue Sekeluarga Ngalamin hal kayak gini Ngalamin sesuatu yang gila Serem bok Gak kelar-kelar Kayaknya Kalian ngeliatnya Kalau kita Kita bisa ketawa-tawa Bisa happy Ya itu Udah Udah lewat Masa Masa stressnya udah Agak lewat Dan kita ceritanya Mungkin jadi keliatan Happy Ya I don't know lah Gue gak tau Apa yang kalian tangkap Dari cerita-cerita kita Sebelum-sebelumnya Tapi itu Jujur aja Kita agak Gue pribadi Pengen bertanya-tanya Apa sih Kenapa sih Kita harus Ngelewatin ini semua Gitu loh Tapi Tapi masalahnya Gue tuh termasuk Orang yang percaya Juga Kalau everything Is happen For a reason Jadi Gak valid tuh Kalau gue Bertanya Bertanya Tuhan Kenapa sih Gue Kita harus lewatin ini Tapi Satu sisi Gue percaya Kalau everything Happen for a reason Tapi gue mau Share Satu yang pasti God Know How to care For what Belong to him Kayak Ini yang gue rasain ya Kayak Tuhan tau Gimana caranya Menjaga Apa yang jadi Milik dia Kenyataan Kalau sampai saat ini Meskipun Gue gak tau nih Bayaran rumah sakit Gimana Abis ini Sementara yang sebelumnya Yang kemarin aja Tagihannya masih sabrek-abrek Kenyataannya Sampai saat ini Gue masih Terpelihara dengan baik Kami Sekeluarga Masih bisa tinggal Tempat tinggal masih ada Dan makan Masih sangat cukup Kenyataan ini aja tuh Membuat gue Gak bisa Gak bersyukur gitu loh Di tengah kondisi yang gak ideal Pertama tagihan rumah sakit Udah gitu Terjebak di negara orang Di negeri orang Gue terjebak disini Kami semua Kita semua disini tuh Kita semua tuh Yang ada di Bangkok Sedang terjebak Karena Penerbangan internasional itu Stop Dilarang Gak boleh Sampai Katanya Sampai Vaksin COVID itu ditemukan Karena Di dalam Di dalam Domestik sendiri Di dalam Kota Di dalam Thailand sendiri Sebenarnya udah gak ada Penularan domestik Semua kasus yang meningkat itu Karena Pendatang Karena Orang Thailand yang di luar negeri Boleh kembali ke Thailand Dan di karantina Nah di pesawat Dan di tempat karantina Itu lah Mereka saling Bertukar COVID Nah jadi Sebenarnya Di dalam Di dalam Thailand ini Aman gitu loh Jadi mereka Menutup Bener-bener Sekarang akhirnya menutup Penerbangan internasional Jadi turis Belum bisa Pokoknya orang foreigner Itu belum bisa masuk Sampai Vaksin COVID Ketemu Jadi Gue Sama beberapa Keluarga lain Basically terjebak Di sini Dengan tidak tahu Mau ngapain Mau kerja juga Kita gak ada visa Visa kita Medical Apa Medical visa kan Kita mencoba Figure out Oke ya Maksud Tuhan Kesini Apa kita terjebak Di sini Terus What's next Sama sekali Masih blank Cuman ya itu Tadi gue bilang Meskipun kita blank Kita gak tahu Di depan seperti apa Kenyataannya Saat ini Kita masih bisa Terpelihara dengan baik Dan Itu yang gue rasain Tuhan ngerti Gimana cara Jaga anak-anak Tuhan Nah itu Yang Yang mungkin Bisa gue share Ke kalian Kalau 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 Tuhan Masih menjaga kita Dengan sangat baik Sampai saat ini Dan Balik lagi Kita tadi Everything is Happened for a reason Siapa tahu Kalian ada di posisi Yang mirip Sama kita Sama kita nih Dalam artian Bukan terjebak Di talan juga Dalam artian Sama-sama Blank akan Masa depan Kayaknya Covid itu Berdampak ke seluruh dunia Dan Gue cukup percaya Kalau Banyak yang Alami Masalah Seperti yang Kita alamin Meskipun Kasusnya beda Tapi kita Sama-sama blank Kedepan tuh Akan jadi apa Akan seperti apa Tapi satu hal Yang bisa gue kasih Satu hal Yang bisa gue Share ke kalian Adalah Everything is gonna be alright Hang on Percaya Kalau Tuhan Tetap menjaga Percaya Kalau Everything is gonna be okay Selama kita percaya Selama kita gak nyerah Kita bisa lewatin ini semua Gila Gue lagi error Ini udah tengah malam Anyway Thank you Sudah mendengarkan curhat gue Kayaknya Lebih Entah kenapa Gue jadi curhat Dan Sosok Berdakwah Sosok berkotbas Sosok sharing Sesuatu yang bijak Udah Gitu aja Ini udah tengah malam Sudah jam berapa ini Sudah jam Dua Gue seharusnya tidur Tapi entah kenapa Gak bisa tidur Yaudah Mendingan gue ngedip video Anyway Thank you For listening Curhatan gue Terima kasih udah dengerin Curhatan gue Semoga ini bermanfaat Semoga update Konan Bermanfaat Semoga curhatan gue Bermanfaat Buat kalian yang dengerin Karena saat ini Gue udah Setelah gue pikir-pikir Gue udah agak error juga Udah terlalu malam Dan gue butuh tidur Oke Kalau begitu Sampai jumpa Di update selanjutnya Mungkin next update Gue udah pindah kamar Lagi Ke ruangan standar Berharap gak Masih tetap disini Atau kembali ke ICU Dan lebih berharap lagi Kalau next update-nya Kita udah pulang di rumah Dan Konan udah stabil Semakin sehat Semakin Paling gak Balik lah Ke keadaan Sebelum dia Kena infeksi ini Oke Thank you for Watching See you next update Bye Bye